Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Azali Adzania dengan NPM 1914-1510-98 akan mempresentasikan mengenai inventarisasi dan persebaran tumbuhan langka di Kebun Raya Purwodagi yang dituliskan oleh Endang Sri Sulistiani, Hesti Hamidatussofiyah, dan Rony Irawanto dalam Proceding Seminar Nasional Biologi FNIPA UNM ISPN 978-602-52965-8. Pendahuluan, Indonesia memiliki kekayaan tumbuhan yang berlimpah hingga mencapai 40 ribu jenis atau sekitar 15,5 persen dari total jumlah jenis tumbuhan yang berada di dunia. Dengan adanya kekayaan tumbuhan tersebut, Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversitas. Salah satu lembaga yang berkaitan dengan tumbuhan adalah Kebun Raya. Berbagai jenis tumbuhan yang ada, di Indonesia tumbuh dan berkembang pada berbagai tipe habitat yang spesifik. Salah satu Kebun Raya yaitu Kebun Raya Purwodadi, yang mana Kebun Raya ini melakukan konservasi tumbuhan secara eksitu. Kebun Raya Purwodadi secara spesifik mengoleksi tumbuhan dataran rendah kering yang memiliki nilai ilmu pengetahuan dan berpotensi untuk dikonservasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui spesies atau jenis-jenis tumbuhan langka beserta status konservasinya berupa karakter dan kriteria yang dimiliki oleh tumbuhan dalam kategori Red List EUCN yang terkoleksi. Kemudian tujuannya kedua yaitu penyebaran penanaman koleksi tumbuhan langka di Kebun Raya Purwodadi. Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif berdasarkan studi dan data pengamatan secara langsung kemudian dilakukan pada Juli 2020 di Kebun Raya Purwodadi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, kamera, dan data Red List EUCN. Sedangkan bahan yaitu tumbuhan langka di Kebun Raya Purwodadi, penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan data dari Fanpage pada tahun 2020, ada 54 spesies yang terancam kepunahannya di Kebun Raya Purwodadi dengan status konservasinya yaitu CR 3 spesies, EN 14 spesies, VU 32 spesies, EW 2 spesies, NT 2 spesies, dan LC 1 spesies. Peta persebaran tumbuhan langka. Di sini ditunjukkan peta Kebun Raya Purwodadi yang merupakan peta keberadaan tumbuhan dan menurut Red List EUCN yang berada di Kebun Raya Purwodadi terdapat 4 lokasi. 54 spesies yang ada terdiri dari 27 suku yang tersebar di semua lingkungan Kebun Raya Purwodadi dari lingkungan 1 sampai 4. Tumbuhan yang mendominasi yaitu dari 27 suku tersebut yang mendominasi yaitu suku Dipterokarpaceae dan Kaesalpinaceae yang masing-masing terdiri dari 6 spesies. Untuk suku Dipterokarpaceae umumnya terkoleksi di lingkungan 2. Kemudian untuk suku Kaesalpinaceae terkoleksi di lingkungan 4. Jumlah spesies terbanyak ditemukan di lingkungan 1 dan 4 yang masing-masing terdapat 17 spesies. Sedangkan spesies terdikit atau tersedikit ditemukan pada lingkungan 3 yang mana hanya terdapat 1 spesies tumbuhan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat 54 spesies yang terancam punah. Kemudian penyebaran terbanyak ada di lingkungan 1 dan 4 sedangkan penyebaran paling sedikit ada di lingkungan 3. Yang terakhir ada beberapa macam kriteria yang ditemukan di antaranya yaitu critically endangered sebanyak 3 spesies, endangered sebanyak 14 spesies, vulnerable sebanyak 32, extinct in the wild sebanyak 2 spesies, near threat 2 spesies, dan least concern ada 1 spesies. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai jurnal tersebut. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.